Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan video terbaru Di video kali ini, aku membuat base cake atau kue dasar coklat Yang dibuat tanpa menggunakan mixer Kue dasar ini bisa dikreasikan jadi aneka cake dan dessert sesuai selera Seperti black forest atau base cake untuk dessert box Kue ini bisa dipanggang maupun dikukus Hasilnya lembut banget dan bisa disejajarkan dengan kue-kue yang dibuat menggunakan mixer Cek description box untuk resep lengkap dan tips lainnya Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Pertama, siapkan 4 buah telur utuh Kondisinya suhu ruang Masukkan 1 gelas gula halus Kalau gak ada, bisa pakai gula pasir biasa Seperti ini Ini gula pasir yang sudah dihaluskan menggunakan blender Tambahkan 1 sendok teh pasta vanila Atau setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian bisa dicampur rata Masukkan 1 gelas susu cair UHT full cream Merknya bebas Ini setara 2 kotak ukuran 125 ml Seperti ini ya teman-teman Masukkan 1 gelas minyak goreng atau minyak sayur Bisa pakai mentega atau margarin yang sudah dilelehkan Tapi kalau pakai minyak hasilnya bakalan lebih ringan Kemudian sisa bahan lainnya bisa diayak dulu ya teman-teman Ini 1,4 gelas tepung terigu protein sedang Boleh pakai terigu protein rendah untuk hasil yang lebih lembut Ini kemudian diayak bertahap Baking soda atau soda kue 1 sendok teh Ayak juga baking powder 1 sendok teh Kalau adonan ini nggak masuk semuanya Kedalam satu loyang yang teman-teman gunakan nantinya Dan harus menunggu antrian selanjutnya Teman-teman pakainya baking powder yang double acting ya Garam 1 sendok teh Dan 1 gelas coklat bubuk Ini boleh dikurangi takaran coklat bubuknya Kalau mau dijual agar lebih ekonomis ya teman-teman Tapi kalau untuk buat kue yang nyoklat banget Seperti black forest ini udah cukup Nah kemudian ini semuanya udah masuk bahan-bahannya Kemudian bisa dicampur rata Menggunakan whisker atau spatula Aduk rata Dan jangan terlalu lama mengaduknya Kira-kira sampai tercampur rata Seperti ini Nah yang terakhir ada komposisi rahasia Yang bisa kita tambahkan Yaitu tambahkan setengah sendok teh kopi instan Larutkan ke dalam 1 sendok makan air panas Dan campurkan merata ke dalam adonan Asam dari kopi ini bakalan membuat kerja baking sodanya Akan lebih optimal Sehingga kuenya bakalan ngembang dengan sempurna Dan juga rasa kopi ini bakalan ngebus rasa coklat Sehingga hasilnya lebih bercita rasa ya teman-teman Tapi kalau kalian gak mau pakai kopi Ini gak apa-apa ya Bisa di skip aja Nah kalau sudah Sekarang kita masukkan ke dalam loyang Yang sudah dialasi kertas roti Atau margarin Bagian bawahnya Ini ukuran loyangnya 20x20 dengan tinggi 5 cm Hentakan Untuk meluarkan gas yang terperangkap di dalam adonannya Kemudian ini bisa dikukus Atau dipanggang di kukusan Atau panggangan yang udah dipanaskan sebelumnya Kukus di api sedang cenderung kecil Selama 40-60 menit Untuk ukuran loyang yang tadi kita gunakan Kalau teman-teman Menggunakan ukuran loyang yang lebih kecil lagi Maka durasinya akan lebih singkat Untuk yang dipanggang Panggang di suhu 170-180 derajat celcius Selama 40-60 menit Atau sampai matang Kalau aku Suhunya 175 derajat celcius Selama 60 menit Tapi menyesuaikan lagi dengan oven masing-masing Tes tusuk untuk mengetahui kematangannya Jika dikukus Hasil tusukannya itu tidak basah Nah itu tandanya udah matang Dan kalau dipanggang Tes tusuknya itu hasilnya bersih Berarti sudah matang Nah teman-teman Ini udah matang Ini nge-crack Karena tadi sempat aku keluarin Untuk tes kematangannya Tapi gak apa-apa Ini ngembang dengan sempurna Ini kalau dikukus Hasilnya akan lebih moist Dan lembut lagi Tapi karena kukusanku Ukurannya mini Gak muat loyangnya Jadi ini aku panggang aja Selanjutnya kita keluarkan dari loyang Dan dinginkan Hingga suhu ruang sebelum Dipotong-potong Nah selanjutnya aku potong-potong Dan teman-teman bisa lihat ya Ini mudah banget dipotong-potongnya Hasilnya berpori-pori Mengembang seperti kue-kue Yang dibuat menggunakan mixer Hasilnya lembut Dan bisa dikreasikan Menjadi apa aja Sesuai selera Sebagai contoh Ini aku menyusun Proporsi dalam box Aku beri cream cheese frosting Ini sekalian ngabisin Sisa cream cheese Yang habis dibuat Cream cheese garlic bread Yang kemarin Ditumpuk lagi Seperti ini Dan terakhir Sebagai pemanis Aku akan menambahkan Mesas coklat Di atasnya Tapi ini hanya Sebagai contoh ya Teman-teman Base cake coklat ini Bisa juga kalian kreasikan Jadi base cake Untuk macam-macam Dessert box Yang lagi kekinian itu Nah keesokan harinya Kue ini udah masuk Kedalam kulkas Semalaman Dan masih tetap lembut ya Teman-teman Untuk para pemula Yang ingin membuat Kue simple Walau tanpa mixer Boleh banget Coba base cake satu ini Selamat mencoba Dan berkreasi ya Teman-teman Like, komen, dan share Kalau konten ini bermanfaat Dan jangan lupa Kalau kamu belum subscribe Klik subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih